Saudara kita ke sorotan selanjutnya. Pengadilan Militer Tinggi Wilayah 2 Jakarta menggelar sidang lanjutan Kolonel Prianto terdakwa pembunuhan dua remaja di Nagrik, Jawa Barat. Dalam sidang replik, auditor militer membantah seluruh pembelaan terdakwa. Menurut auditor militer, kuasa hukum terdakwa tidak teliti dalam seluruh pembelaan pada sidang sebelumnya. Sidang kali ini juga membantah pembelaan pengacara terdakwa tentang unsur kesengajaan dalam kasus ini. Kolonel Wirdel Boy menyebut sejak awal sidang terdakwa selalu membantah hasil visum korban Andi Saputra meninggal karena tenggelam. Sebetulnya dia mau menghilangkan barang bukti, akan tetapi barang buktinya ternyata masih hidup. Setelah dibuang dia meninggal. Makanya dia adalah dikatakan sebagai sengaja, teori kesengajaan sebagai satu kepastian. Jadi pasti bahwa orang yang sudah pingsan, kalau dibuang ke dalam sungai itu pasti mati. Dari pertama sidang yang dibantah oleh Kolonel Priyanto, cuma satu pernyataan. Andi Saputra katanya masih, Andi Saputra katanya sudah meninggal. Tetapi hasil dari visum, dari Keterangali menyatakan Andi Saputra itu matinya pada waktu tenggelam. Terima kasih telah menonton!